sebelum melanjutkan video ini agar kami tetap semangat dalam berbagi silahkan bantu kami untuk like comment subscribe dan share assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di hadis tira channel tempat kita berbagi tentang dunia teknik industri pada kesempatan kali ini kami ingin melanjutkan video secara berurutan ya sebelumnya saya menjelaskan tentang tujuh tools untuk problem solving atau perbaikan video yang sudah saya share pertama adalah terus diagram garis atau line chart kemudian check sheet kemudian diagram batang atau bar diagram ya pada kesempatan kali ini saya mau berbagi tentang cara membuat diagram lingkaran atau sering disebut dengan istilah pie chart nah apa itu pie chart secara umum pie chart adalah sebuah grafik circular yang dibagi menjadi beberapa bagian untuk mengilustrasikan proporsi persentase pie chart memiliki titik sumber pusat geometris yang dapat ditarik untuk menandai area berbeda dengan proporsi yang berbeda semakin besar ukuran bagiannya semakin besar pula porsi kuantitas yang diwakilkan selain itu dengan bentuk lingkaran dan pembagian porsi di dalamnya pie chart juga mudah diadaptasi ke dalam visual dan eksplorasi bagaimana cara tepat menggunakan pie chart pie chart atau diagram lingkaran adalah bentuk chart yang paling populer digunakan dalam penyajian data selain karena bentuknya yang sederhana pie chart juga mudah dipahami ketika kita ingin mengidentifikasi bagian penting dari suatu komposisi tertentu tapi mudah dilihat tidak selalu mudah dibuat terutama ketika kita tidak memahami fungsinya dengan benar wajar saja karena memilih chart yang tepat bukanlah disiplin ilmuwan secara spesifik sehingga banyak chart yang tidak tepat guna ketika disajikan dengan tabel data nah sebelum memutuskan untuk menggunakan pie chart alangkah lebih baiknya data yang akan kita sajikan kita harus memahami beberapa hal penting yang akan kita bahas pada video kali ini nah kemudian kapan pie chart digunakan nah pie chart digunakan untuk menunjukkan komposisi komponen atau menunjukkan bagian-bagian dari sebuah kesatuan kategoris pie chart memiliki bentuk lingkaran yang membangun kemudian jumlah persentase suatu pie chart harus memiliki atau mewakili 100% pie chart juga sebaiknya digunakan untuk memvisualisasi data yang memiliki data sederhana dengan satu variable yang terdiri dari beberapa indikator selain itu secara numerik data tersebut harus dapat dipresentasikan misalnya dalam satu perusahaan terdapat 3 divisi penjualan berdasarkan produk yang dijual para direksi ingin melihat proporsi kontribusi setiap divisi terhadap pendapatan total perusahaan maka pie chart adalah belanya tepat untuk memvisualisikan data hasil penjualan kemudian dalam video ini saya memberi contoh untuk pembuatan cat pie chart yaitu cara membuat grafik lingkaran untuk kriteria penilaian prestasi karyawan dan PT ya di sejarah Indonesia TPK jadi kita membuat kolom dulu disini ada saya buat dua kolom yang pertama adalah kriteria penilaian dan besaran nilai untuk prestasi karyawan selamat menikmati 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 disini untuk kriteria penilaian saya membuat 5 penilaian yang pertama absensi moral dan etika yang kedua komunikasi dan skill job yang ketiga inisiatif kreatif dan produktivitas keempat adalah teamwork dan kemandiran bekerja dan yang kelima adalah tentang pengetahuan yang dimiliki oleh setiap karyawan disini pips ya untuk membuat penilaian disini saya hanya memberikan contoh mungkin bisa dikembangkan untuk teman-teman untuk pembuatan pecat jadi sebelum membuat pecat kita harus membuat skill tabelnya dulu ya atau membuat metrik dan kita harus ada besaran atau nilainya nah bila di jumlah penilaian itu adalah 100% selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita blok besaran nilai dan kriteria penilaian kemudian kita klik pie chart selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terus bagaimana menggunakan pecat pecat memang sangat populer Anda dapat melihat dimana saja kita temukan dimana saja namun pernahkah kita melihat patch yang kita tidak bisa memahami atau tidak tepat sasaran tentu pernah disini saya akan menjelaskan beberapa aturan atau standar umum dalam pembuatan patch yang pertama membuat patch tidak boleh lebih dari 5 potong kesulitan penyajian data biasanya terjadi ketika kita tidak mengetahui mana kategori informasi yang penting dan mana yang tidak penting dalam merumuskan pesan terlebih dahulu sehingga Anda dapat menyusun prioritas data yang akan ditampilkan data kecil lainnya kemudian memasukkan dalam kuadri lain untuk mendapatkan visualisasi patch yang tepat kemudian yang kedua atau aturan yang umum yang di dalam pembuatan patch tidak menggunakan multiple multiple patch untuk perbandingan ukuran bagian pada lingkaran yang ditampilkan pada patch sulit dibandingkan perbandingan sebuahnya digunakan dengan menggunakan staked bar chart atau staked column chart karena pembuatan persegi vertikal bertinggai mampu menunjukkan komposisi perbandingan secara lebih jelas kemudian yang ketiga yang harus diketahui dalam membuat patch patch chart memastikan data yang dimuat harus 100% berbeda dengan patch chart dan column chart lingkaran pada patch selalu mempresentasikan 100% maka pastikan nilai total yang dimuat adalah 100% dan pemotongannya secara proporsional merespon pada nilai yang diwakilkan kemudian yang 4 yang harus diperhatikan dalam membuat patch chart adalah membuat judul patch chart pada bagian judul patch chart harus sebutkan proporsi nilai 100% didapat dari unit yang dihitung secara keseluruhan yang kelima yang harus diperhatikan dalam membuat patch chart adalah mengatur potongan dengan geometri mengaturan potongan geometri pada patch chart serupa dengan hirarki visual anda harus perlu memperhatikan kebiasaan baca dan keseimbangan proporsi potong kemudian dan menggunakan pendekatan alur jarum jam memulai potongan terbesar dari sebelah kanan dan yang terakhir yang perlu diperhatikan dalam membuat patch chart adalah terkait pemilihan warna yang harus tepat sesuaikan warna chart dengan warna yang anda gunakan pada dokumen anda dan gunakan kontras untuk membedakan bagian satu dengan bagian lainnya biasanya patch chart maksimum terbaiknya menjadi lima bagian namun warna identitas perforat hanya tiga varian untuk mengatasi masalah ini anda dan menggunakan kombinasi warna monochromatic selamat menikmati selamat menikmati